In the day, in the day Lex Luthor mencuci otak setengah makhluk dari planet bumi Agar setengah dari manusia di bumi menyukainya menggunakan lensa obsidian Selain itu, Lex juga mendapatkan kekuatan gabungan dari botol anggota Le'Veanon Di sini, dia berniat untuk menghancurkan seluruh makhluk yang tidak menyukainya Lalu, tim Kara Denver berhasil menghancurkan Ganai Dengan mengunggah suatu algoritma ke dalam konsol terdekat untuk mematikan Anti-Life Kemudian, Kara menawarkan untuk menyerahkan dirinya sendiri di Fortress of Solid Dengan imbalan, Lex halus menjatuhkan satelit penghancur miliknya Di sini, kekuatan Lex berhasil dihilangkan tetapi dia berhasil mengalahkan teman-teman Kara Bahkan, Kara dikirim ke Phantom Zone sebelum dia kehilangan kekuatannya secara total Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, J. John Jones dan M. Gun M. Ors berhasil menghancurkan satelit penghancur milik Lex dan mengirim Lex ke penjara Kemudian, Lilian Luthor mengunjungi Lex di penjara nasional Tetapi, sekarang Lil Luthor sudah tobat dan menggunakan miriat untuk menghapus identitas Supergirl dari ingatan masyarakat Kemudian, sebagai Arkara, Andreas Rojar secara diam-diam membeli saham milik ayahnya di Obsidian dan mencoba memulihkan kembali perusahaannya J. John dan M. Gun mulai mencari orang untuk membantu mereka menyelamatkan Supergirl, termasuk saudari laki-lakinya yaitu Malefic Namun sayangnya, mereka tidak berhasil Di Phantom Zone, Supergirl bertemu kembali dengan ayahnya Zol-R Zol-R ternyata selamat dari kehancuran Kryon Dengan mengirimkan dirinya sendiri ke Phantom Zone Dan melihat ada seseorang dengan lambang keluarganya Zol-L kemudian menyelamatkan Supergirl Dan, dia tersadar jika orang yang ia selamatkan adalah anaknya yaitu Kara Denver atau Kara Zol-R Sementara itu, Alex Denver sangat panik karena kehilangan adiknya Supergirl Dan melihat hal tersebut, J. John mencoba memberikan Super pada Alex Lalu, tim Supergirl menemukan seseorang Transifalina Dengan kekuatan mirip pamfir bernama Silas Silas diketahui sebagai orang yang berhasil keluar dari Phantom Zone Dan Silas pun setuju untuk mencari keberadaan Supergirl Namun, karena krisis, zona di dimensi menjadi pecah dan sulit untuk diprediksi atau bahkan dikendalikan Sehingga Supergirl tidak dapat ditemukan Kemudian, tim Supergirl dengan bantuan Silas mencoba untuk membuka portal ke Phantom Zone Namun, saat portal tersebut terbuka, mereka tidak bisa masuk Malahan di sini beberapa Phantom justru keluar dari zona tersebut dan mencoba menyerang tim Supergirl Tetapi untungnya mereka dapat memasukkan kembali para Phantom Zone ke Phantom Arena Sementara itu, di persidangan, Lex berhasil dibebaskan Karena dapat membuktikan jika Eve dan Lena tidak dapat dipercaya sebagai saksi Lalu, Nia Nall dan William Day memutuskan untuk mengungkap kejahatan Lex berdasarkan track record Lex dalam jurnalisme mereka Kemudian, Silas yang mencoba ke rumah Menyadari jika ada Phantom yang masuk ke dalam tubuhnya Dan segera memberi pesan lewat telepon pada Jijon sebelum akhirnya dia diserang Silas sempat bertarung dengan Phantom yang tadi merasukinya Tetapi dia kalah telak Tidak lama dari itu, Jijon menemukan Silas sudah terkapar dengan luka di lehernya Lalu, M-Gun mencoba untuk mencari dan melawan Phantom tersebut Tetapi M-Gun kalah seperti Silas Di Phantom Zone, Zor-El diculik oleh para penjahat Krypton yang ada di Phantom Zone Dan mereka mencoba untuk mengorbankan Zor-El sebagai persembahan kepada Phantom Zone Di sini, Kakikara terluka parah Tetapi untungnya dia diselamatkan oleh putri dari dimensi kelima Yang bernama Nyxel G-S-P-T-L-N-Z Yang mengenal Meksia Zipplik Di sini terungkap jika Nyxel dikirim oleh ayahnya sendiri ke Phantom Zone karena urusan politik Sementara itu, Lena menghapus akses milik Lex dari sistem perusahaan Luther Krop Dan menyumbangkan seluruh dana perusahaannya pada rumah sakit anak Sebagai tanda tobat dari kejahatan yang Lena telah lakukan di masa lalu Kemudian, Lex menyuruh Otis Graves menghancurkan perusahaannya Dan menyalahkan kehancuran perusahaannya tersebut kepada Lena Lalu, Lena dikeluarkan dari Luther Krop Sementara itu, Kelly Olsen mencoba membantu Alex yang galau karena kehilangan Kara Lalu, di sini Lena menceramahi Brainiac V Tentang rencananya untuk membunuh Lex Kemudian, Lex membuat Lena secara resmi dikeluarkan dari Luther Krop Lalu, di Phantom Zone, Kara menyadari jika kekuatan Super Kara tidak berfungsi Sehingga luka miliknya tidak dapat sembuh dengan cepat Tetapi Nyxel mendapatkan motivasi dari Kara Untuk tidak pernah menyerah dan dia berhasil mengembalikan kekuatan sihir miliknya Sesudah itu, mereka menyelamatkan Zor-El Di sini terungkap jika Phantom Zone ternyata adalah dimensi penjara Yang diciptakan oleh Alura Zor-El Atau tidak lainnya tidak bukan Adalah ibu dari Kara Zor-El Lena menciptakan senjata untuk melawan Phantom Dan senjata tersebut juga ternyata bisa digunakan Untuk melacak Kara di zona Phantom Gunakan DNA-nya Tetapi, Alex kemudian lebih memilih Untuk mengkalibrasi ulang perangkat untuk menemukan sarang Phantom saja Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah dicuri di dunia Nia mendapatkan penglihatan tentang Kara dan Alex di SMA Mid Valley Dan membantu Brainy memproses emosinya Di zona Phantom, Kara, Nyxia, dan Zor-El Mencari cermin yang dapat membawa mereka kembali pulang Tetapi Zor-El diserang dan dia tidak dapat melanjutkan perjalanan Nyxia mencoba meyakinkan Kara untuk meninggalkan Zor-El Dan mengklaim bahwa ayahnya telah menghalangi kemajuan Kara seperti ayahnya dulu Kara dan Nyxia disini terlibat sedikit konflik Dan Nyxia mengungkapkan kepada Kara bahwa dia menginginkan perang dan bencana untuk balas dendam kepada ayahnya Lalu dia mengancam akan menghancurkan bumi jika Kara tidak membantunya Dan mereka pun bertarung Saat bertarung, Kara menghancurkan cermin untuk mencegah Nyxia kabur dan memulai peperangan Di bumi, Sentinel, Brainy, Dreamer, dan Jijon Berhasil mengalahkan Phantom yang berhasil kabur dan melepaskan jiwa-jiwa yang sudah dikumpulkan oleh Phantom-Pantom tersebut Terima kasih telah menonton! Tidak lama dari itu, Silas dan orang-orang yang terinfeksi dari serangan Phantom pun sembuh Kemudian, tim Supergirl mencoba untuk kembali ke masa lalu Tepatnya ketika Kara masih SMA Dan mencoba untuk mengambil sampel DNA miliknya Di masa lalu, tepatnya di Mid Valley pada 2009 Alex baru saja masuk kuliah sementara Kara masih menjadi anak SMA Dan dia memiliki pacar yang bernama Kenny Lee Di sini juga ada Kate Green yang sedang mencari informasi untuk dia jadikan berita di Daily Planet Kemudian, Kara, Alex, dan Kenny bertemu dengan Brainy dan Dreamer dari masa depan Sementara itu, ternyata mereka sedang diburu oleh seorang profesor dan antek-anteknya Yang ingin membuat sebuah kebun binatang berisikan para alien bekuk kakatan super Di sini, mereka mencoba untuk menangkap para Kryptonians Sementara itu, Kara dan Dreamer harus menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah suatu bencana Namun sialnya, aksi mereka ternyata disaksikan oleh Kate Kemudian, Kate meminta seorang anak dengan drone kecil untuk mengamati Kara Sesudah kejadian tersebut, Kara memutuskan hubungannya dengan Kenny Karena dianggap dia terlalu berbahaya jika memiliki orang-orang terdekat Lalu di sini, Kara terkena Fortress of Solute Atau suatu keadaan di mana Kara kehilangan kekuatannya karena perasaan sedih Lalu, Kara sekarang menjadi lemah sedikit demi sedikit Di saat ini juga, Brainy mengidentifikasikan jika profesor Yang mencoba untuk memburu para Kryptonians Mencoba untuk menangkap Kara Dan di sini, kejadian di masa lalu telah berubah Karena Kara diketahui akan ditangkap dalam 3 hari ke depan oleh D.I.O. Uruguay Mengetuai hal tersebut, Brainy dan Dreamer mencoba untuk menghentikan Tork Atau profesor yang ingin menangkap Kara Tetapi, mereka justru malah tertangkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton